Oh iya tiram kah aduh pos eh ini Rangan guys nah 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 Rangan eh hampir sama-sama batu istri tadi terfokus yang ini nah ini Rangan nah nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys hari ini Isti ada di Pantai SM Kalimana atau Pantai Jala Sena ya terus Isti bisa masuk ke sini nah ke kuburan Jepang Perang Dunia kedua Hai dua ke satu nih ini ditutup ya dari pintu depan sepertinya ditutup jadi enggak sembarangan orang bisa masuk karena mungkin untuk menjaga cagar budaya ya tuh mungkin yang punya mata batin mungkin yang bisa ngelihat yang punya mata batin lebih mungkin ada di sini karena Isti enggak tahu apa-apa tiba-tiba datang ke sini merinding ya pada siang matahari terik loh ya udah langsung aja kita berburu ya karena memang tadi itu enggak enggak apa ya enggak ada rencana ke sini kebetulan bisa mampir ya dimampirin Oke kita langsung aja berburu ke Pantai Jala Sena ya cari kerang-kerangan yuk ikutin Isti Oh hard speed to the city streets we begin to feel the fire Hai nah ini sudah kita berada di pesisir Pantai Jala Sena ya karena pengaruh ombak besar ya jadi banyak sampah-sampah dari lautan yang bersandar di pesisir Pantai Jala Sena bukan berarti warga kebalik papannya buang sampah sembarangan ya teman-teman ya ini sampah-sampah dari luar yang terbawa ombak larut ke sini nanti dari petugas DKPP ada yang bersihkan pantai ini eh terus itu sudah ada orang berburu di sana kita mau ke perairan sebelah kiri ya yang tembusan sama Pantai Lamaru ya teman-teman ya Isti mau ke situ karena katanya disitu katanya banyak siput-siput atau siput-siput itu nah yang terdampar ke pesisir jadi mau coba kita explore tempatnya eh sebetulnya enaknya cari kerang sih karena panas terik begini paling enaknya itu cari kerang-kerang ke bambu atau kerang-kerang kapah pasir klating itu Nah itu paling banyak kalau terik kayak gini tapi mumpung surutnya masih ada waktu kita mau coba berburu siput lagi ya Nah itu nah jauhnya pantainya sudah surut jauh jadi kita mau langsung ke spotnya nah ini isti sudah ada di spotnya ya kita mau ke perairan yang sebelah sana yuk ikutin isti ini memang begini air-airnya kalau kita mau cari kerang-kerangan sekarang yang lebih ekstrim mumpung airnya surut jauh ya teman-teman kalau dia surut kalau dia surut jauh kita bisa mencari biota laut yang jarang kita temuin seperti hari-hari biasa ya ada keripang kita mau kesitu ini 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rangah guys rangah-rangah lagi dapat satu rangah mari lanjut 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 ih maksud semangat ketemu rangah ada berarti di sini ada bekas jaring malayang dapat lagi guys Wow langsung masuk dia Masya Allah sampai ke pinggir balik papan akhirnya Jangan masuk diri ke atas kepingkir balik papan akhirnya erang-erangah gede lagi tebal Uh, lumayan Dapat tiga ekor ranga Sepertinya disini memang sarangnya kerang-kerang Dari tadi sih gak dapat siput apa-apa Cuma dapat siput ranga aja Ada pepasiran Ada gelembung udara Siput ranga Siput ranga Dapat lima ekor Semoga kita bisa ketemu lagi ranga Ada gurita dari tadi Kalau kayak gini sih cuma modal garpu aja ya Sama ember Karena kalau cetoknya Khusus buat kerang pasir Nah kerang kali-kali Kerang madu Khusus buat kerang pasir Khusus buat kerang pasir Dan lanasan Sekarang batik nah terdampar kita rilis aja dulu ya ih ada ikan begelipakan tadi disitu nah guys bisa pakai mancing ini agak dalam ya mana-mana kita mencari apa itu oh ini nih 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 ada isinya kah ada 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 nah itu ada matanya mantap benar enam ekor ranga tepian-tepian gini nah dia tuh berkamuflasnya juga loh malah-mala gurita dia kayak betul-betul kayak batu cuma yang membedakan tuh duri-durinya tuh nah teman-teman ya duri-durinya kerang-ranga itu weh mata lembut besarnya nah ini nah terang kerang-ranga tiram kah aduh kok eh ini ranga nah guys nah 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 ranga nah ranga eh hampir sama-sama batu istri tadi terfokus yang ini nah ini ranga nah nah kita berburu ranga 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 semua dapatnya tapi enggak apa-apa enak kok itu ragingnya nanti sebagian ditumis sebagian ditumis dibakar nyaman pokoknya itu mantep ratanya ini terus pinter-pinter melihat mungkin banyak tadi yang isti lewatkan ya isti gak lihat sama sekali bahkan disampingnya aja tadi isti gak lihat loh ini mengata-mata kurang wortel ini kayaknya nah ini lagi ini lagi eh mantap banget iya iya guys tapi cangkangnya tuh tebal-tebal ya ini tuh ada tiram lagi nah tiram perhatikan-perhatikan sebelah-sebelahnya ya siapa tau ranganya berkamuflase udah mau pasang airnya hmm airnya benih batu-batunya hampir sama sama cangkang ranga nyaris sulit dibedakan nah temen-temen coba lihat peranganya dimana yuk ini 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 dia tuh nah tuh ini dia tuh 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 tetap matanya gini-gini Alhamdulillah Alhamdulillah ini ini siput rangah wih ada mantap wuh wuh sudah pasang guys jadi kita mau ke arah pulang dulu ya kita ke arah pulang aja dulu ya sudah pasang airnya jadi kita mau ke arah pesisir dulu alhamdulillah oke temen-temen terima kasih ya yang sudah ngikutin isti berburu isti mau lanjut lanjut pulang aja langsung pulang mau bilang langsung sama lanjut langsut lanjut pulang karena airnya sudah pasang betul nah tuh ya kan nah disini tadi isi muter-muter aja wih betul-betul dapat satu ember oke terima kasih yang sudah mengikuti isti berburu ya terima kasih juga yang sudah mensupport channel isti semoga kalian sehat-sehat selalu lancar terus rezekinya eh akhir video isti ucapin jangan lupa bersyukur karena dengan bersyukur maka nikmat kita akan selalu bertambah dari balik papan timur isti pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di perburuan isi berikutnya dadah